salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar serasa kurang adil tenaga honorer kategori 2 menolak outsourcing atau tenaga alih daya penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribenya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com judulnya sebagai berikutnya ketua umum honorer kategori 2 menolak outsourcing tuding pemerintah tidak serius mengatasi masalah ini merupakan berita terupdate 12 Oktober 2022 jpnn.com ketua umum perkumpulan honorer kategori 2 Indonesia Sahirudin Anto menuding pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah dia menilai pemerintah malah menambah persoalan baru dengan adanya mekanisme pendataan non-ASM kami menolak jika pemerintah mau mengalihkan ke outsourcing honorer kategori 2 itu sangat berbeda dengan non-kategori 2 kata Udin Sapaan akrabnya kepada jpnn.com 12 Oktober dia menilai kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tidak serius menangani masalah honorer kategori 2 padahal ini merupakan masalah nasional yang sebenarnya menjadi salah satu isu utama yang akan diselesaikan Mempan-RB dalam dua tahun ke depan oleh karena itu Udin mengatakan ke Mempan-RB seharusnya mengambil langkah tegas setelah mengetahui jumlah pegawai non-ASM membludak hingga 2 juta lebih menurutnya lahirnya peraturan pemerintah nomor 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan regulasi yang berpihak kepada guru tenaga kesehatan dan penyuluh karena ketiga institusi ini tersedia dalam jabatan fungsional lalu bagaimana dengan honorer di luar guru kesehatan dan penyuluh sangatlah tidak adil ketika regulasi diberlakukan hanya dinikmati sebagian rakyat ujarnya Udin sangat berharap kepada pemerintah untuk adil dalam penyelesaian persoalan ini apalagi honorer kategori 2 telah mengikuti tes pada tahun 2013 dia menyatakan mereka sangat tidak mengharapkan di jadikan tenaga outsourcing banyak honorer kategori 2 yang bekerja sebagai tenaga kebersihan keamanan dan sopir pengabdian mereka lebih dari 17 tahun pungkas sahirudin anto ya itulah informasi hari ini ya bahwasannya intinya honorer kategori 2 menolak dijadikan tenaga outsourcing karena tenaga honorer kategori 2 sudah terdata di database BKN ya saat pendataan tahun lalu terima kasih admi doakan ya semoga seluruh tenaga honorer akhirnya jadi ASN ASN amin wassalam